Hai 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 kembali lagi bersama Hesky Chan Resep kali ini saya mau membuat cemilan yang gurih Dan pastinya cara membuatnya sangat mudah Yaitu bola-bola ayam roti tawar Sebelum kita membuatnya Jangan lupa subscribe dulu ya Nah ini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan Membuat bola-bola ayam roti tawar ini Tidak membutuhkan banyak bahannya Hanya seperti ini 150 gram daging ayam yang sudah saya haluskan Ini bisa dipakai bagian paha atau dada ya 6 lembar roti tawar yang sudah dipotong kotak-kotak 3 sendok makan tepung maizena 1 butir telur utuh Secukupnya wortel yang diparut Dan bumbu-bumbu seperti 1 siung bawang putih Lada halus secukupnya Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu ayam Atau kaldu jamur Langsung aja kita ke proses selanjutnya Kita campurkan semua bahan menjadi satu Di adonan daging ayam Masukkan telur Tepung maizena Kortel parut Dan semua bumbu-bumbu Kecuali untuk roti tawar Jangan dimasukkan dulu ya Kita aduk semua bahan menjadi satu Pastikan sampai benar-benar tercampur rata Dan mengaduk adonan ini cukup mudah ya Hanya menggunakan sendok makan saja Tidak perlu menggunakan whisk ataupun mixer Kita aduk Sampai benar-benar tercampur rata Nah sampai seperti ini ya Kalau sudah jadi seperti ini Kita mulai bentuk Dan membentuknya cukup menggunakan 2 sendok makan Seperti ini Kita bulat-bulatkan Seperti ini Setelah itu Kita masukkan ke potongan roti tawar Kita balutkan Sampai roti tawar itu Menempel di semua permukaan adonannya Kita tekan-tekan sedikit Untuk memastikan roti tawarnya Benar-benar menempel Di adonan ayamnya tadi Nah kalau sudah jadi Bentuk bulat seperti ini Sedikit ditekan-tekan Nah seperti ini ya Kemudian kita sisihkan yang sudah jadi Kita buat lagi Adonan selanjutnya Kita bentuk bulat Seperti tadi Balutkan roti lagi Kita taruh lagi Nah untuk adonan 150 gram ayam ini Saya jadi 7 bola-bola Tapi kalau mau membuat lebih kecil lagi bentuknya Mungkin bisa dijadikan 14 bola-bola ayam Setelah jadi seperti ini Kita diamkan dulu Selama 10 sampai 15 menit Setelah itu Siap kita goreng adonannya Sebelumnya Minyaknya sudah kita panaskan dulu Sampai benar-benar panas ya Tujuannya Supaya tidak banyak minyak Yang menempel di adonan ayamnya Dan Menggorengnya Dengan api yang sangat kecil Supaya Rotinya Tidak mudah gosong Menggorengnya Menggunakan penggorengan yang cekung Dan memakai minyak yang agak banyak Paling tidak Setengah bentuk bola-bolanya ini Terendam di dalam minyak Supaya benar-benar matang merata Sampai ke dalam bola-bola ayamnya Kita siram-siramkan juga Bagian atasnya Supaya minyak masuk ke dalam Adonannya Dan di dalamnya bisa matang Kita siram-siram seperti ini Kalau sudah kita angkat Nah udah jadi deh Cemilan bola-bola ayam Roti tawar yang mudah Dan enak Kita tambahkan saus dan mayonaise Sebagai pelengkap Supaya makin mantap Rasa roti tawarnya ini Kriuk-kriuk Krenyes-krenyes Enak loh Dan juga Rasa adonan ayamnya Gurih dan lembut Cemilan ini Cocok banget Buat orang dewasa Sampai anak-anak loh Semua pasti suka deh Dengan rasanya Kita lihat Tekstur dalamnya yuk Saya mau potong Tuh Lihat dalamnya matang ya Karena kita menggorengnya tadi Dengan api yang kecil Jadi Kematangannya sampai ke dalam Saya mau coba ini Saya mau cocok dengan saus Dan mayonaise Seperti ini Wuhh Rasanya enak banget loh Kriuk-kriuk Dan lembut di dalam Jangan lupa Like, subscribe, share, komen Dan pencet tombol lonceng Supaya kalian bisa terus mengikuti Resep Hest Kitchen selanjutnya Selamat mencoba Hest Kitchen Happy, healthy, and yummy